Desa Tibu Beneng menyelenggarakan Lomba Balai Ganjur di lapangan Segara Perancak Desa Tibu Beneng. Lomba Balai Ganjur ini merupakan serangkaian acara pekan olahraga dan seni desa Porsenides Tibu Beneng. Perbekal Tibu Beneng, Madika Mejaya mengatakan, Lomba Balai Ganjur Desa Tibu Beneng ini merupakan lomba yang pertama kali digelar dan merupakan serangkaian Porsenides yang dibuka 23 Juli lalu. Dalam Porsenides telah dilaksanakan berbagai kejuaraan seperti volleyball, futsal, jalan sehat, Lomba Mekidung PKK, Lomba Busana Kepura Tingkat Remaja, Lomba Mejah Jahitan, dan Lomba Taris Sekar Jepun. Sedangkan untuk kali ini digelar Lomba Balai Ganjur yang diikuti 13 seke trune dari 13 banjar yang ada di desa Tibu Beneng. Menurut Kampen Jaya, Lomba ini sebagai wujud nyata sinergi program desa dengan program pemerintah Kabupaten Badung dalam bidang seni, adat, dan budaya, serta sebagai wadah dan ruang untuk menampilkan hasil binaan selama ini yang dilakukan desa Tibu Beneng. Lomba Balai Ganjur yang kami adakan di desa Tibu Beneng adalah serangkaian dari acara Porsenides desa Tibu Beneng tahun 2017, yang mana ini sebagai ruang untuk menampilkan kemampuan-kemampuan masyarakat kami di mana sebelumnya kami melakukan pembinaan-pembinaan, pelatihan-pelatihan, dan kemudian pada akhirnya kami berikan ruang seperti Lomba Balai Ganjur kali ini. Sementara Wakil Putri Badung, Ketut Suyase, menyampaikan apresiasinya atas terselenggarannya Lomba Balai Ganjur ini. Kegiatan Lomba ini perlu sebagai implementasi kebijakan pembangunan daerah Badung, yaitu lima prioritas utama di bidang seni, adat, dan budaya, dapat diimplementasi dengan Porsenides di seluruh desa di Badung. Bahwa implementasi dari kebijakan daerah kita, kebijakan pembangunan kita, dan pola pendekatan, pola pembangunan nasional semesta berencana di Badung, dan lima prioritas utama yang salah satu adalah pembangunan bidang adat, agama, seni, dan budaya, ini memang benar-benar dapat terimplementasi oleh desa-desa dan kelurahan melalui rangkaian kegiatan Porsenides, bahkan sekerah khusus, Ibu Benang hari ini melaksanakan Lomba Balai Ganjur. Karena demikian tentu kita harus dorong, kita motivasi, bahkan kita perkuat ke depan ini. Saya demikian kegiatan-kegiatan seni dan budaya di desa kelurahan ini semakin lama, semakin superadis. Dikatakan suhiasa, pemerintah pasti akan hadir di setiap program desa di Badung untuk memotivasi langsung masyarakat Badung, karena disadarinya salah satu persatu dan perkat dinamika di masyarakat adalah melalui seni dan budaya. Anggara Tana, Bali TV